Kamu pasti sering mendengar kata ingatan, mengingat, daya ingat di kehidupan kita. Namun, kita belum tahu apa arti dari ingatan, daya ingat, mengingat. Mari kita simak video ini. Assalamualaikum, hei sahabat kata, apa kabar semua? Ketemu lagi di channel Buku Money. Kemarin kita sudah menyaksikan cerita inspiratif, dan untuk sekarang kita akan menyaksikan cerita edukatif dari buku-buku yang menarik. Jika sahabat kata baru beruntung ke channel ini, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe-nya gratis. Dan tidak lupa lonceng, karena banyak video terbaru dan menarik dari channel ini. Otak adalah organ yang kompleks pada tubuh manusia dan menjadi pengatur sistem sarang. Otak mengendalikan sebagian besar aktivitas tubuh dan membantu proses, mengintegrasikan, serta mengatur alur informasi. Seiring dengan penambahan waktu dan usia, fungsi otak manusia semakin menurut. Ingatan pelan-pelan berkurang, bahkan hilang. Berikut ini penjelasan tentang ingatan, daya ingat, dan nostalgia. Ingatan 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 merupakan proses penarikan kembali informasi yang pernah didapat sebelumnya. Ingatan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengingat kembali pengalaman yang telah terlalu. Meskipun tidak semua pengalaman dapat diingat, tetapi rata-rata orang mau mengingat peristiwa yang mengenai arti tersendiri. Selanjutnya, jadi, daya ingat atau ingatan tidak terbatas pada kemampuan seseorang mengembangkan apa yang pernah dialami. Namun, daya ingat atau ingatan juga merupakan kemampuan yang diperlukan seseorang untuk mengerikan, mengembangkan, dan mengembangkan kembali apa yang dialami. Ingatan Ingatan merupakan jembatan bagi manusia untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah dilalui berupa pengalaman atau informasi. Dengan adanya ingatan atau mengingat, manusia dapat mengingat kembali apa yang terlalu diterima oleh indera. Ingatan Ingatan bukanlah suatu hal yang dapat dirabat, dengan tangan, dilihat dengan mata, atau menggunakan paca indera yang layak. Tapi, ingatan merupakan sesuatu yang abstrak, yang sifatnya diangis, dan selalu berkembang dan sejalan dengan informasi yang diperoleh dan disingatkan. Daya ingat Daya ingat merupakan alibah asa dan umur. Ademunya para ahli memandang daya ingat sebagai pengalaman dalam masa lalu. Anda dapat mengingat suatu pengalaman yang telah terjadi atau pengetahuan yang telah dipelajari pada masa lalu. Daya ingat adalah unsur perkembangan kognitif yang memuat seluruh situasi yang didalamnya individu menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu. Daya ingat atau memori merujuk pada kemampuan individu dalam memiliki dan mengambil ahal. Kembali suatu informasi dan struktur yang mendukungnya, serta suatu bentuk topik gengci. Mengori juga memakinkan individu dengan individu yang kita sendiri. Ingatan merupakan tajuk proses pemberian kode-kode terhadap informasi dan pemanggilan kekirangan sekejari ketika informasi tersebut dikirakan. Sebagian psikolog berpendapat bahwa ingatan adalah aktivitas otak dalam dasar, menyimpan, dan mengetar kembali apa yang telah terjadi pada masa lalu berupa pengetahuan keingkiran, kecenderungan, perilaku, dan aktivitas. Menjelaskan, ingatan adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Wikipedia. Pengalaman berguna yang Anda lupakan akan mempengaruhi perilaku dan pengalaman yang akan datang. Ingatan tidak hanya melikuti proses meningat dan mengenali atau menimbulkan kemali ingatan. Daya ingat juga dapat diartikan sebagai cara-cara yang membuat Anda dapat mempertahankan dan menarik pengalaman dari masa lalu untuk digunakan pada masa sekarang. Daya ingat adalah satu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Ada perbedaan daya ingat dan penyimpanan daya ingat. Daya ingat digunakan untuk mengacu pada data-data yang disimpan, sedangkan penyimpanan mengacu pada komponen struktural yang berisi informasi. Jadi, daya ingat adalah kemampuan individu untuk menyimpan, memproses, dan memucurkan kembali pengalaman, data, informasi yang telah didapatkan pada masa lalu untuk masa yang akan datang dan mempertimbangkan situasi dan kondisinya sendiri. Nostalgia Manusia hidup dengan dinamika memori yang mengandung emosi positif, negatif, ataupun memori yang bersifat netral. Anda juga seringkali ingin berhenti dan hirup pikuk dari hirup pikuk aktivitas sekitar karena ada Anda mencium sesuatu, melihat risiko kelebatan, mendengar suara khas, sampai mengecap rasa tertentu. Seolah-olah Anda membiarkan diri Anda terseret pada pusaran waktu dan kembali pada masa di mana Anda sedang berbahagia. Anda tersenyum dan bahagia karena mengingat seseorang, sesuatu, atau sebuah kejadian tertentu. Anda sering menyebut pengalaman tersebut sebagai nostalgia. Kini nostalgia disematkan sebagai istilah untuk menyebut sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan bermanfaat yang berasal dari ingatan pada masa lalu. Padahal, pada abad ke-17, nostalgia merupakan istilah medis yang digunakan. Untuk menyebut patologi pada fungsi otak, terkhusus orang-orang Swiss. Istilah nostalgia berasal dari bahasa Yunani, yaitu nostos dan algia. Nostalgia merupakan paparan ganda tentang sebuah kehilangan dan kerinduan tentang masa lalu dan masa sekarang. Persepsi manusia tentang nostalgia sangatlah positif. Berbagai penelitian dapat dalam psikologis menunjukkan bahwa nostalgia merupakan ingatan-ingatan menyenangkan yang membebaskan seseorang dari perasaan bersalah. Sangat bermanfaat bagi kesetam mental, sosial, dan fisik manusia. Kesimpulannya, selain dipengaruhi oleh genetika, otak manusia dapat dibubah terutama sejak seseorang bayi dilahirkan. Otak bayi yang baru dilahirkan dapat direkayasa sehingga ia memiliki kemampuan yang lebih. Ketika lahir, bayi memiliki berat otak sekitar 350 gram. Namun, ia akan mengalami penambahan berat otak seiring dengan masa tumbuhnya kembangnya. Sekian video kali ini. Tetap ikuti video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Salam berbahagia. Terima kasih telah menonton!